Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK Di video kali ini, kita akan menembak wifi jarak jauh menggunakan sebuah akses point bernama Mikrotik XXT XKey Lite 5 Jadi ini adalah sebuah akses point outdoor yang bisa menangkap wifi jarak jauh Sebelum kita melompat menyetting Mikrotik ini, sepertinya kita harus belajar yang namanya IP address dulu Karena kemarin saya banyak membaca komentar yang ada di kolom Youtube Mas kok saya gak connect internet? Mas kok saya gak bisa nyetting router ini? Mas kok saya gak bisa begini-begini? Dan yang lain-lain, ternyata setelah saya coba telah ah, banyak sedulur semuanya yang konfigurasi IP addressnya masih salah Jadi IP address itu adalah sesuatu yang penting di dalam topologi jaringan kita lor Jadi ketika kita mau menembak wifi menyetting sebuah router, IP address adalah sesuatu yang sangat penting Misalkan begini, di kanan saya sudah ada dirute, ini adalah dinding router, disini ada tertempel banyak sekali router untuk kita praktek Misalkan disini saya punya sebuah router yang ada di rumah saya, ini saya beri langganan internet, ini adalah router HG245H Di router HG ini tersambung ke router mikrotik dan router mikrotik ini tersambung ke 3 router di paling kanan saya ini Ketika saya punya laptop dan saya connectkan wifi-nya ke router ini Kok saya gak bisa nyetting router ini ya? Kok saya gak bisa nyetting router itu ya? Kok saya gak bisa nyetting router itu ya? Kok saya gak bisa nyetting router ini? Padahal ketika kita membuat sebuah topologi jaringan seperti ini, kita harus bisa nyetting semua routernya dari manapun Nah disini saya sudah punya gambar ilustrasi, misalkan disini saya punya HP, jadi HP saya terkoneksi ke router ini 12.2, 192.16.12.2 ini Kok saya gak bisa nyetting router 10.10 ini ya? Kok saya gak bisa nyetting router 80.3.20 ini ya? Padahal mereka tersambung ke satu jaringan atau satu jalur ini Apalagi nanti kita akan menembak wifi dengan menggunakan access point order yang kita taruh di luar rumah Contoh gambarannya adalah seperti ini, jadi mikrotik SSD SQ ini akan kita taruh di luar rumah, kita tancapkan di tower lah misalkan Nah kemudian tower ini kita taruh di outdoor dan kita alirkan ke bawah dan di bawah ada router yang mengalir ke rumah kita Jadi ini menembak wifi ke sumber internet target ini ya Akan sangat sulit ketika kita ada maintenance, misalnya kita tiba-tiba gak dapat internet Dan kalau kita mau ngecek SSD SQ-nya, kemudian kita harus naik ke towernya, harus naik ke atas rumah dan yang lain macam sebagainya Untuk hanya melihat konfigurasi, sebenarnya kita dapat sinyal gak dari target Jadi harusnya kita bisa menyetting atau bisa meremote router yang terletak dimanapun Melalui salah satu jaringan wifi-nya atau jaringan LAN-nya Baik itu router yang ada di dalam rumah, di luar rumah, di luar rumah target, ataupun di dalam rumah targetnya Dan syarat untuk kita bisa menyetting semua router ini dari wifi router manapun Syaratnya perlu digarisbawahi, kita harus satu segmen IP Maka di video ini kita akan belajar bareng-bareng tentang IP Address Nah disini kita akan belajar tentang yang manusiawi aja, yang langsung praktek aja Gak usah kita belajar teorinya kenapa ada IP ini, ada IP ini, itu terlalu lama Biarkan anak SMKTKJ yang mempelajarinya, kita yang penting bisa nyetting aja sudah cukup lah Jadi IP Address itu ada dua, yang pertama adalah IP Address versi 4 dan yang kedua adalah IP Address versi 6 Nah yang akan kita pelajari, yang ada di Indonesia, yang digunakan di Indonesia itu rata-rata adalah IP Address versi 4 Karena untuk sekarang kayaknya IP versi 6 belum dipakai di Indonesia ya Dan ini adalah tabel IP Address versi 4, jadi IP Address versi 4 itu ada yang namanya kelas Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D, dan juga kelas A sebenarnya ada Tapi D dan E sudah digunakan untuk pengalamatan tertentu Jadi yang digunakan untuk jaringan-jaringan atau router-router seperti ini hanya IP Address kelas A, B, dan C saja Dan kemudian ada IP Addressnya, yang dimulai dari angka 1 sampai 126 adalah kelas A Terus kemudian yang dimulai dari 128 sampai dengan 191 adalah kelas B Dan seterusnya ya lor ya Kemudian ada Subnetmas, Subnetmas ini adalah peraturan di kelas IP tersebut Jadi peraturan di kelas A adalah ini, peraturan di kelas B adalah ini, gitu lah ya kurang lebih Kemudian CIDC, CIDC ini anggap saja bit atau jumlah bitrate yang ada di IP Address tersebut Nah, IP Address itu sebenarnya apa sih? IP Address itu adalah identitas suatu device di dalam jaringan internet Gampangnya seperti itu Misalkan di dalam sebuah jaringan ini, router ini IP Addressnya adalah 192.168.100.1 Maka ketika saya mencari sebuah router dengan IP Address 192.168.100.1 Maka ketemulah router ini dari jaringan ini Kemudian saya punya sebuah contoh Di sini, kalau seluruh semuanya yang kuliah, tahu tentu ada yang namanya NIM Kalau di sekolah mungkin namanya NIS NIM ini adalah nomor induk mahasiswa Nah, kebetulan saya kuliah di Universitas Islam Negeri Wali Songo di Semarang Di Universitas ini, kalau Anda cari nama saya, namanya Nanang ini Mungkin ada berpuluh-puluh mahasiswa yang namanya Nanang Kemudian, UIN memberikan saya sebuah nomor induk Di mana Nanang yang dia maksud adalah Nanang saya Yaitu 16.040.360.20 Itu kalau di UIN, mungkin kalau di sebuah negara Kalau Anda cari nama Nanang, mungkin ada berpuluh-puluh ribu atau ratusan ribu nama Nanang Makanya di Indonesia saya diberi nomor induk kependudukan Nah, NIM ini sama dengan nomor induk kependudukan Misalnya nomor-nomor ini bukan nomor acak atau bukan nomor random Yang diberikan kepada kita begitu saja Nah, di UIN Wali Songo, angka-angka ini kalau kita pecah Dia akan menunjukkan identitas mahasiswanya Oke, di sini kita lihat ini adalah NIM saya tadi 16.040.360.20 Saya memberi garis dan garis ini akan memisahkan makna dari angka tersebut Jadi, di sini di depan ini 16 ini adalah angkatan Bahwa Nanang yang dia maksud adalah Nanang angkatan 2016 040 ini adalah kode fakultas Di mana kode fakultas UIN 040 adalah kode fakultas Usuluddin dan Humaniora Nama fakultas saya Dan kemudian jurusan 360 ini adalah jurusan yang saya kuliah Jurusan studi agama-agama Dan di jurusan tersebut saya punya nomor absen 30 ya lor ya Jadi, di retan angka pertama dia menunjukkan angkatan Angka kedua menunjukkan fakultas Angka ketiga menunjukkan jurusan Dan kemudian absensi Misalkan di kampus UIN Wali Songo Ada mahasiswa lagi namanya Niam Kira-kira si Niam ini dia kenal Nanang nggak? Nanang kenal Niam nggak? Mereka berkomunikasi atau nggak? Mari kita coba lihat dari nomor induk mahasiswanya ya lor ya Jadi, di sini bisa dilihat Niam ini adalah angkatan 2017 Adik kelasnya Nanang Misalnya Nanang ini, si Nanang ini dari fakultas 040 Niam ini dari fakultas 234 Niam dari jurusan 567 Dan Nanang dari jurusan 360 Terus kemudian Niam punya nomor absen 34 Artinya, Niam dan Nanang ini Mereka tidak satu kelas Tidak satu jurusan Tidak bisa berkomunikasi Niam nggak kenal sama Nanang Berdasarkan kita lihat dari nomor induk mahasiswanya ya lor ya Kalau sudah paham dengan contoh itu Mari kita berlanjut ke IP address Oke, di sini saya sudah punya IP legend Yang selalu ada di jaringan Indie Home Business Yang ada di rumah-rumah Kalau kita berlangganan yaitu 192.168.100.1 Ini adalah IP versi 4 Dari mana saya tahu IP versi 4 Mari kita bedah IP versi 4 itu bentuknya seperti ini Kalau di titik itu kita berikan garis Seperti ini Maka akan ada 1, 2, 3, 4 deretan angka ya 192.168.100.1 Akan ada 4 deretan angka Maka dinamai IP versi 4 Gampangnya gitu lah Oke, kalau kita lihat tabel di samping Kira-kira IP 192.168.100.1 ini Masuk kategori IP kelas apa Mari kita coba urutkan Jadi yang perlu kita perhatikan adalah depannya ya 192 ini ya Mari kita coba analisa Di IP address kelas A Dimulai dari 1 sampai 126 Ini dimulai dari 192 Artinya dia bukan kelas A Di kelas B dimulai dari 128 sampai 191 Artinya dia bukan IP kelas B Terus kemudian di kelas C Dia mulai dari 192 sampai 223 Ini 192 Berarti 192.168.100.1 ini adalah IP kelas C ya Karena kelas C dimulai dari 192 Otomatis ketika dia IP kelas C Berlakulah peraturan subnet mask 255.255.255.0 Saya akan jelaskan sedikit disini Angka ini tidak usah diingat sebagai angka Tapi kita lihat bentuknya saja Bentuknya sama persis dengan IP versi 4 Disini ada 3 titik Kalau kita pecah disini ceret 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 Oke gitu ya Jadi ada 1, 2, 3, 4 deretan angka ya Subnet mask ini adalah peraturan ya lor Peraturan yang ada di kelas tersebut Jadi 255 ini artinya Tidak boleh diganti Ya Kalau kita mau 1 kelas 255 ini artinya tidak boleh diganti Ini tidak boleh diganti Ini tidak boleh diganti Dan 0 ini artinya boleh diganti Jadi tinggal kita urutkan saja Kalau kita mau bikin IP yang 1 kelas dengan 100.1 Maka yang boleh kita ganti adalah deretan paling belakang saja Paling ujung saja Karena 0 ini artinya boleh diganti ya lor ya Jadi ini tidak boleh diganti Ini tidak boleh diganti Ini tidak boleh diganti Ini boleh diganti Oke kita coba akan membuat 1 segmen IP dengan 168.100.1 192 dia 1 deret dengan 255 Artinya tidak boleh diganti Berarti kita harus tetap tulis 192 Kemudian titik 168 dia 1 deret dengan 255 Artinya tidak boleh diganti Artinya kita harus nulis 168 Kemudian titik 100-nya dia 1 deret dengan 255 Artinya kita tidak boleh diganti 100 Kemudian 1-nya 1 deret dengan 0 0 ini artinya boleh diganti Berarti kita boleh menggantinya Misalkan menjadi 15 Oke Ini kita sudah selesai Jadi 192.168.100.15 Ini artinya dia 1 segmen 1 kelas Si ini dan si ini Mereka bisa berkomunikasi Jadi misalkan kalau disini saya punya router 100.1 Disini punya IP address 100.15 Maka 2 router ini bisa berkomunikasi Kita mau connect kemanapun Kita bisa meremote atau bisa masuk konfigurasi Satu sama yang lain Oke Misalkan disini kalau kita punya IP address 130.65.43.21 Kira-kira ini IP address kelas berapa? Kelas apa? Mari kita lihat bersama-sama Kelas A dia mulai dari 1 sampai 126 Ini 130 berarti dia tidak masuk kelas A ya Kita lihat di kelas B 128 sampai 191 Artinya 128, 129, dan 130 Itu masuk IP kelas B ya Ini 130 berarti ini adalah IP kelas B Otomatis ketika dia IP kelas B Maka berlaku subnet mask 255.255.0.0 Saya akan coba contohkan Oke disini sedulur bisa lihat 255 artinya masih sama Tidak boleh diganti Jadi 1 deret dengan ini tidak boleh diganti Ini 1 deret dengan 65 ini tidak boleh diganti 0 ini boleh diganti Dan 021 ini boleh diganti ya lor ya Mari kita coba membuat IP yang 1 segmen dengan 130.65.43.20 Berarti 255 ya 130 tidak boleh kita ganti 130.65 Dia 1 deret dengan 255 artinya 65 harus tetap 65 Kemudian 43 ini dia 1 deret dengan 0 Artinya boleh kita ganti ya lor ya Misalkan kita ganti menjadi 54 Sorry 65 Misalkan kita ganti menjadi 54 Oke dan 21 ini 1 deret dengan 0 Maka kita boleh mengganti 21 nya Misalkan 23 Oke dan ini di kelas B mereka masih dikatakan Satu kelas ya lor ya Karena subnet masknya adalah 255.255.0.0 ya lor ya Dan biasanya kalau di IP address kelas B Bitnya slash 16 Jadi biasanya bisa kita tuliskan di beberapa router Dia minta ada slash 16 Untuk menunjukkan dia adalah IP kelas B ya lor ya Begitupun juga dengan ini Biasanya kita tambahin slash 24 Oke berikutnya Misalkan kita punya IP 15.15.15.15.1 Kira-kira ini masuk IP address kelas berapa Kita coba lihat 1 sampai 126 Berarti dia masuk kategori IP kelas A ya lor ya Otomatis kalau dia IP kelas A Maka berlakulah subnet mask 255.0.0.0 Mari kita coba lihat Berarti kalau kita mau membuat IP yang satu segmen dengan 15.15.15.1 ini Yang tidak boleh kita ganti adalah Depannya aja 15 Deretan kedua boleh kita ganti Deretan ketiga boleh kita ganti Deretan keempat boleh kita ganti Dia masih dikatakan satu kelas Mari kita coba Disini misalkan saya punya 15 Ini tidak boleh diganti Karena dia 255 Berarti misal kita harus tulis 15 Kemudian 15 yang kedua Deretan yang kedua ini Dia berurutan dengan 0 Satu sejar dengan 0 Boleh kita ganti Misalkan kita ganti 10 Kemudian di deretan ketiga 15 yang deretan ketiga Ini berderetan dengan 0 Kita boleh ganti Misalkan 12 Kemudian 1 ini boleh kita ganti Misalkan kita ganti 45 Seperti ini Ini masih dikatakan satu kelas Di IP kelas A ya lor ya Karena rule di IP kelas A Subnet masknya adalah 255.0.0.0 Dan biasanya di IP kelas A ini Ditambahkan dash 8 Di beberapa router Minta ada tambahan slice nya Berarti kalau di IP kelas A Kita tambahin slice 8 Nah kenapa ada IP-IP ini Karena jadi IP kelas A ini digunakan Untuk skala jaringan besar IP kelas B untuk skala jaringan yang menengah Dan IP kelas C ini Biasanya digunakan untuk rumahan ya Karena dia hanya bisa menggunakan 254 IP Dan perlu diketahui Tidak semua router support IP kelas B Dan juga kelas A Di beberapa router Dia hanya bisa support IP versi 4 kelas C saja Tidak semua router Biasanya ada disertakan di spesifikasi routernya Kalau kita misal membeli routernya Jadi misalkan seperti ini Saya punya sebuah HP Terkoneksi di router Mikrotik ini Saya tidak akan bisa Meremote router ini Kenapa? Karena disini IP address nya Lihat IP address Mikrotik 88.1 ya Dan IP address router ini 12.2 Mereka tidak satu kelas Untuk bisa satu kelas Kita harus samakan IP address nya Satu segmen kan IP address nya Berarti ini 168.88.2 misal ya Nah maka kalau saya HP ini terkoneksi disini Saya bisa meremote router ini Dan saya bisa meremote router ini Begitu juga dengan sebaliknya Kalau saya di router ini Connect wifi nya Saya bisa meremote router yang ada disini Kemudian Router ini kita harus satu segmen kan Misalkan disini 192.168.88.3 Tidak boleh sama ya Satu jaringan ini tidak boleh ada yang sama Kalau sama dia tabraan Tidak akan bisa mendapatkan Akses internet Misalkan disini kita buat 192.168.88.4 Dan disini 192.168.88.5 misalkan Jadi seperti ini Mereka sudah satu kelas semua Sudah satu segmen semua Misalkan saya punya HP yang terkoneksi Di router ini Saya bisa mengkonfigurasi Atau bisa masuk ke settingan router yang ini Saya bisa masuk ke settingan router yang ini Saya bisa masuk ke semuanya Mau kita connect dimanapun Kita bisa meremote atau menyeting router-router tersebut Kita tinggal panggil aja Begitu ya lor ya Gampang sekali bukan Mungkin videonya akan sedikit panjang Dan berikutnya kita akan coba praktek Di dirute dinding router Dan nanti setelah berhasil di dinding router Nanti kita akan langsung praktek Menggunakan Mikrotik XXTSQ di dunia nyata Oke itu sejelur Kita ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Kalau ada tutur kata yang salah Dan terlalu panjang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!